Saudara Daud Sambo dengan saudari Yuniar, pernikahan memang dikandaki Allah bahkan dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah kesaksian Alkitab, pada awal dunia Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu tubuh. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, redaknya tidak diceraikan oleh manusia. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah memberkati sebuah pernikahan ketika ia hadir di Galilia. Rasul Paulus pun meragaskan bahwa persekutuan hidup antara suami-istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu pernikahan wajib dijunjungi. Suami-istri harus hidup dengan syukur dan penuh tanggung jawab dalam ketahatan kepada Allah dan ketahabannya. Endaklah pernikahan dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan, dan sepenuh hati. Kesungguhan ini dilunjukkan dalam hal melakukan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya dilakukan oleh sepasang suami-istri yang berlima. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.